Profil Rido Roma, Putra Bungsu Roma Irama Muhammad Rido Irama atau lebih dikenal dengan Rido Roma lahir pada 14 Januari 1989. Pria berusia 33 tahun itu adalah penyanyi dangdut dan aktor berkebangsaan Indonesia. Ia juga merupakan Putra Bungsu dari Raja Dangdut Roma Irama. Karir Rido mulai mengikuti jejak ayahnya untuk berkiprah di musik dangdut. Pada acara tahun baru 2009, sang ayah Roma mengajak Rido untuk tampil di panggung dangdut bersama dengan grup band Soneta Group. Sejak kecil, Rido telah mencintai musik dangdut. Anak dari Roma Irama itu pertama kali naik panggung musik dangdut ketika masih duduk di bangku SMP kelas 3. Demi meningkatkan pamer musik dangdut di negeri sendiri, Rido membentuk grup band dengan aliran pop dangdut Sonet 2. Pada 22 Januari 2009, album perdana bersama Sonet 2 Band diluncurkan. Tentunya masih dengan campur tangan sang Raja Dangdut. Kasus Pada tanggal 25 Maret 2017 dini hari, Rido Roma ditangkap polisi di sebuah hotel di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat karena kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu seberat 0,7 gram. Tahun 2018, Rido Roma sempat dinyatakan bebas dan tampil di hadapan publik dalam acara Malam Tahun Baru yang diselenggarakan oleh Indosier pada tanggal 31 Desember 2018. Namun, memasuki tahun 2019, Rido Roma kembali ditangkap dan menyelesaikan masa tahanannya. Pada 8 Januari 2020, Rido Roma dinyatakan bebas setelah menyelesaikan sisa masa tahanannya. Pelantun menunggu ini kembali diciduk atas penyalahgunaan narkoba berjenis ekstasi. Rido Roma ditangkap pada tanggal 4 Februari 2021. Movie Soundtrack Dawai Dua Asmara Sajadah Kaabah Assalamualaikum Beijing Film Dawai Dua Asmara di tahun 2010 Sajadah Kaabah di tahun 2011 Sajadah Kaabah II di tahun 2014 Sinetron Malikat Kecil dari India di tahun 2016 FTV Dua Hati, Satu Irama di tahun 2020 Sajadah Kaabah dır Exhale Jurijing Taus are Terima kasih telah menonton!